Sebuah truk tronton terguling di jalan Tol Semarang Solo pada Jumat malam karena asroda patah. Posisi truk yang terguling menutup seluruh badan jalan membuat arsolo lintas macet total selama 2 jam. Akibat asroda bagian belakang sisi kiri patah dan terlepas, truk tronton bermuatan roti sebanyak 4 ton terguling di jalan Tol Semarang Solo, ruas Boyolali pada Jumat malam. Truk yang terguling dengan posisi melintang hampir di seluruh badan jalan membuat arsolo lintas berhenti total selama 2 jam. Antrean kendaraan di dalam jalan Tol mengular hingga 3 km. Menurut supir truk tronton Jajang, warga Bandung, Jawa Barat, kecelakaan tunggal yang terjadi di km 490 jalur A ini terjadi setelah asroda bagian belakang patah kemudian roda terlepas. Kondisi jalan yang licin karena hujan deras, membuat truk kemudian oleng dan terguling melintang di tengah jalan Tol. Beruntung supir dan pengubuni cadangan selamat dalam kejadian ini. Truk tronton ini berangkat dari Bandung menuju ke Surabaya. Dia tahu-tahunya dia langsung oleng, para dicek itu pada patah, pas kau brodanya itu. Sebelah mana? Yang sebelah kiri, belakang. Pas keadaan lagi hujan besar, sekarang kecepatan masih kemalah, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu kelahan, masih kecepatan 40-50 lah. Berarti kedua bandnya tadi tiba-tiba lepas gini ya? Tiba-tiba lepas. Langsung oleng. Iya, lepas kendali aja. Bukannya patah ya, anubalnya. Iya, baunya pada patah. Petugas kepolisian dari Satlantas Pores Boyolali dan petugas Jalan Tol langsung menyevakuasi truk yang terguling dengan truk derek. Truk tronton disingkirkan dari badan Jalan Tol agar arus lalu lintas bisa normal kembali. 18.00 telah terjadi laka lantas di telur tol, terutama tol A yang mengarah ke Solo di 4, 90, 400. Adapun efek dari kejadian itu sempat membuat arus lalu lintas sempat tersendat ataupun tetap berjalan namun pelan-pelan sekitar 1 jam setengah. Nah, setelah 1 jam setengah kita upaya dengan kendaraan derek dari CSN Alhamdulillah kendaraan bisa ditepikan walaupun belum sempurna tetapi kita sudah bisa mengure kemacetan yang terjadi akibat dari laka lantas tersebut. Truk yang terguling belum bisa dievakuasi sempurna karena menunggu truk lainnya untuk memindahkan isi muatan dalam truk tronton. Rencananya, truk akan dievakuasi kembali pada Sabtu pagi. Taufik Irvani, Semarang TV